Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Keberadaan cicak Menjadi salah satu hewan yang akrab Dengan kehidupan sehari-hari kita Kehadirannya yang seringkali menempel di dinding rumah Membuat kita terbiasa dengan kehadiran binatang kecil ini Meskipun kadang tidak terlalu mengganggu Tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa Cicak termasuk dalam kategori binatang yang berbahaya Dan berpotensi membahayakan kita Namun dibalik sisi yang menakutkan itu Kita juga dapat melihat keberadaan cicak Sebagai salah satu petunjuk dari Allah Dalam agama Islam Hewan-hewan ini sering dianggap sebagai tanda-tanda Atau isyarat dari Allah Banyaknya cicak di rumah Ternyata memiliki dua makna Yang sangat saling bertolak belakang Yaitu sebagai pertanda buruk Sekaligus pertanda baik Tergantung dari sudut pandang mana yang kita lihat Keberadaan cicak di dalam rumah Seringkali dikaitkan dengan hal-hal Yang memiliki sentuhan mistis Oleh beberapa orang di Indonesia Bagi mereka yang mempercayai hal semacam itu Kehadiran cicak yang jatuh di dekat penghuni rumah Juga dianggap sebagai pertanda Akan datangnya bencana atau nasib buruk Selain itu Tasediki juga yang meyakini Bahwa suara cicak yang terdengar di dalam rumah Merupakan pertanda kedatangan kuntilanak Walaupun begitu Terlepas dari kepercayaan yang diyakini sebagian orang Sebenarnya terdapat alasan Mengapa reptil kecil ini sering terlihat berkeliaran di dalam rumah Jika dilihat dari sudut pandang keagamaan Memahami ilmu hikmah Allah menciptakan makhluk adalah hal yang penting Karena selain cicak Setiap makhluk yang Allah ciptakan Pasti memiliki hikmah yang beragam Dan berikut adalah hikmah pertanda Jika cicak berada di dalam rumah kita Pertama Keberadaan makhluk tersebut merupakan ujian dan kebaikan bagi manusia Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut Agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari mereka Sebagai contoh Lebah yang diciptakan Allah Yang memberikan madu yang bermanfaat bagi manusia Sebagai mana yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran Demikian pula nyamuk yang diciptakan Allah Memiliki manfaat dalam ilmu pengetahuan dan sejenisnya Maka penciptaan makhluk-makhluk ini menjadi ujian bagi kita Untuk memperoleh manfaatnya Karena di balik penciptaan tersebut Terdapat hikmah yang tersembunyi Yang kedua Makhluk-makhluk tersebut diciptakan sebagai tanda atau ujian Yang menghadirkan bahaya yang harus dihindari Misalnya Allah menciptakan nyamuk sebagai tanda adanya lingkungan yang kotor Atau sebagai peringatan akan adanya penyakit yang harus dihindari Ketika Allah menciptakan nyamuk atau lalat Allah menunjukkan kepada kita Bahwa ada hal-hal yang harus atau dihindari untuk kebaikan kita Ini adalah salah satu cara Allah memberikan petunjuk kepada kita Bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam lingkungan sekitar kita Sebagaimana keberadaan cicak? Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan cicak masuk ke dalam rumah Cicak umumnya menyukai serangga sebagai makanan utamanya Reptil kecil ini sering memakan laba-laba Dan sebagai jenis serangga yang merayap dan merangkat Selain serangga merayap Cicak juga menyukai hewan terbang seperti lalat, nyamuk, jangkrik, dan laron Jika rumah menjadi tempat bersemayan bagi serangga-serangga tersebut Kemungkinan besar cicak akan ditemukan di dalamnya Cicak biasanya menunggu di sekitar lampu atau sumber cahaya lainnya Untuk menangkap serangga yang terbang Sebenarnya kehadiran cicak di rumah dapat membantu mengurangi populasi serangga yang mengganggu Namun terkadang keberadaan mereka membuat rumah terlihat kotor Karena kebiasaan cicak meninggalkan kotoran yang dapat menyebabkan rasa jijik Dan beresiko menyebarkan penyakit yaitu seperti salmonella Oleh karena itu menghilangkan hewan-hewan seperti nyamuk, lalat, atau bahkan cicak Bukanlah tindakan yang kejam Tetapi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan Nabi Muhammad SAW selalu memerintahkan untuk membunuh cicak Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan Bahwa membunuh cicak menjadi pahala Dari umu syariq, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Al-Wazagh Dan Rasulullah bersabda Dahulu Al-Wazagh meniupkan api kepada Ibrahim AS Kemudian dari Aisyah telah mengabarkan bahwasannya Nabi bersabda Bunuhlah Al-Wazagh Karena sesungguhnya ia meniupkan api kepada Ibrahim Dia berkata sesungguhnya Aisyah membunuh Wazagh-Wazagh tersebut Hadis riwayat Imam Ahmad Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh untuk membunuh Al-Wazagh Dan menamainya Fuwaisiq atau merusak Hadis riwayat Imam Muslim Dalam kitab Al-Nihaya Fi Ghurib Al-Hadis Disampaikan Fuwaisiqoh itu isin taskir Dari kata fasik secara estimologis Kata fasik bermakna keluar dari jalur yang lurus Oleh karena itu Orang yang bermaksiat disebut sebagai orang fasik Imam Nawawi menyatakan bahwa Para ulama sepakat Al-Wazagh dan Sam Abros Termasuk dalam kategori Fawaisiq atau hewan kecil yang merusak Imam Nawawi kemudian menjelaskan Bahwa anjuran untuk membunuh Al-Wazagh Dalam hadis tersebut didasarkan pada Kemampuan hewan ini dalam menyebarkan penyakit Seperti pada masa Nabi Dimana Al-Wazagh dianggap sebagai penyakit kusta Hal ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-A'ini Dalam kitab Undatul Qori Bahwa terdapat zat pada Al-Wazagh Yang dapat menyebabkan penyakit kusta Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan Agar Al-Wazagh dibunuh Bahkan semakin cepat Al-Wazagh dibunuh Akan semakin baik Karena akan mendapatkan lebih banyak pahala Seorang yang membunuh Al-Wazagh sekali kukul Akan mendapatkan pahala sebanyak yang telah ditentukan Jika Al-Wazagh dibunuh dua kali pukul Maka pahala akan berkurang dari pukulan pertama Dan jika dibunuh tiga kali pukul Pahalanya akan berkurang lagi Dari itu Hal ini dijelaskan dalam hadis lain Dimana dalam sekali pukul Terdapat pahala sebanyak tujuh puluh kebaikan Jadi ketika kita membunuh cicak Selain mendapatkan pahala Kita juga menghilangkan keburukan yang mungkin timbul Termasuk mengusir keberadaan jin Yang senang berada di tempat-tempat yang kotor Beberapa jin juga dikatakan dapat menjelma menjadi cicak Untuk menyebarkan racun sihir di rumah Rasulullah juga telah memberitahu kita Bahwa jin terdiri dari tiga kelompok Pertama Ada jin yang selalu berada di udara Dan terbang tanpa bentuk fisik Kedua Jin yang mengambil wujud hewan melata Seperti ular Anjing termasuk cicak Sedangkan yang ketiga Jin yang memiliki tempat tinggal tetap Dan suka berpergian Dengan demikian Kita dapat menyimpulkan Bahwa kita perlu berhati-hati Dengan kehadiran cicak di rumah Karena bisa saja rumah kita adalah sarang jin Atau ada jin yang mampir membawa sihir Selain pandangan bahwa cicak adalah pertanda banyaknya jin di rumah Namun ada pula yang berpendapat Justru banyaknya cicak di rumah Pertanda penghuni rumah adalah orang yang soleh atau waliullah Keberadaan banyak cicak di suatu rumah bisa jadi Adalah ciri atau tanda bahwa penghuni rumah tersebut adalah wali-wali Allah Atau kekasih-kekasih Allah Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang Siti Aisyah R.A Yang memberikan Yaitu terkait contoh cicak Imam Ibn Majah meriwayatkan Bahwa dirinya bertemu Aisyah Dan di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak Dia pun bertanya kepada Aisyah Wahai ibu kau mukminin Apa yang kau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab Kami baru saja membunuh cicak-cicak Siti Aisyah memiliki sebuah tombak khusus yang digunakan untuk membunuh cicak di rumahnya Yang menandakan bahwa di rumah Siti Aisyah terdapat banyak cicak Karena di dalam rumah tersebut ada kekasih Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Seperti yang diketahui sebelumnya Bahwa cicak memusuhi orang yang soleh Seperti Nabi Ibrahim dengan meniupkan api ke arah beliau Ketika semua binatang ingin memadamkan api Cicak-cicak ini malah ingin membuat apinya menjadi semakin besar Dari kejadian tersebut dapat dipahami Bahwa bukanlah para Nabi, Waliullah, atau orang-orang soleh yang menjadi musuh cicak Melainkan cicak yang menjadi musuh mereka Oleh karena itu cicak dianggap sebagai pengganggu dan perusat Cicak juga mengganggu orang-orang soleh dalam beribadah Seperti misalnya ketika orang soleh berzikir dalam keheningan Cicak bersuara seperti menertawakan Sehingga konsentrasi menjadi kacau Pendapat jumhur ulama Bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis Sehingga wajib dihindari dan dibersihkan Jika terkena badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah Jangan lupa menutup makanan dan minuman Karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya Termasuk salah satunya jika cicak menjilatnya Rasulullah SAW bersabda Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur Dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana Serta wadah-wadah makanan dan minuman kalian Ditambah lagi, ada pendapat yang mengatakan Bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis Bukanlah cicak seperti yang ada di dalam rumah Melainkan cicak padang pasir Dalam catatan-catatan hadis Yang berkaitan dengan anjuran membunuh cicak Ternyata semuanya menggunakan kata al-wazah Istilah al-wazah di dalam bahasa Arab Tidak merujuk pada cicak Biasanya yang sering kita temui di dinding rumah kita Selain itu, istilah al-wazah juga Tidak mengacu pada tokek Yang merupakan jenis cicak yang berukuran besar Yang dalam bahasa Arab disebut Samu abros Dalam Islam, memang penting bagi kita Untuk mengikuti petunjuk syariat Dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad S.A.W Namun, kita juga perlu memahami Bahwa agama tidak hanya terbatas Pada pahala pribadi Lalu mengabaikan keselamatan makhluk lain Ada banyak aspek kehidupan Yang perlu dipahami dan diterapkan Agar Islam menjadi agama rahmatan lil'alamin Rahmat untuk semesta alam Termasuk hewan-hewan yang juga berhak untuk hidup Membunuh cicak atau makhluk lainnya Boleh dilakukan dalam kasus-kasus tertentu Seperti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Namun tetap harus dilakukan dengan bijak Demikianlah hanya ini Yang dapat saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh